Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ide konten dengan penghasilan CPM yang tinggi Supaya kita dapat paham bahwa penghasilan ini ditentukan oleh CPM Dimana CPM itu adalah biaya perseribu tayangan yang dibayarkan oleh pengiklan Yang nantinya menghasilkan RPM yang dibayarkan oleh Youtube kepada para konten kreator di Youtube Atau penghasilan Youtuber Dikalikan seribu penayangan Ide konten apakah yang menghasilkan CPM sebesar ini Mari kita simak dan bahas supaya kita bisa membuat dengan mudah Walaupun penontonnya sedikit bisa menghasilkan dolar yang lumayan tinggi Untuk setiap penghasilan adsense para Youtuber yang telah tergabung ke program partner Youtube Saya telah mencobakan ke channel yang telah saya monetisasi Dan saya ingin rubah tema kontennya dan ternyata menghasilkan CPM yang besar Dan lambat laun saya akan merubah tema konten yang seperti ini Karena penghasilannya ya cepat sekali untuk menghasilkan uang Walaupun penontonnya sedikit Dan langsung saja kita cek supaya kita paham Kontennya sangat mudah dibuat Nanti kalian akan mudah untuk mempraktekannya Boleh kalian cek disini rata-rata dan tidak menurun rata-rata antara 42.000 sampai 72.000 rupiah per seribu tayangan Ide konten yang seperti ini Lebih besar CPMnya daripada konten atau tema konten komedi, tutorial, tutorial perbengkelan dan lain sebagainya Karena CPM yang besar seperti ini menyangkut dengan pembayaran ataupun manajemen keuangan Walaupun ini tidak membahas tentang pinjaman online ataupun pinjaman yang marah saat ini ya Ini tetap dikategorikan sebagai konten yang membahas tentang keuangan Yaitu saya melakukan transfer Kepentingan sendiri melalui dana di Alphamark Tarik tunai di mesin ATM Top up OVO dana Sopipay di Indomark Itu pun dikategorikan sebagai konten yang membahas keuangan Jadi boleh disimpulkan disini Sambil kita melakukan transaksi untuk keperluan sendiri Kita dokumentasikan, videokan dan dibuatkan sebuah konten Alhasil saya sudah praktekan ke channel lama saya yang membahas tentang tutorial perbengkelan Otomatis CPMnya naik perlahan Walaupun disini membutuhkan waktu untuk menarik penonton yang lebih luas lagi Oke sampai disini saja tutorial pembahasan sharing-sharing singkat mengenai CPM-RPM tertinggi Ide konten yang memiliki nilai CPM yang tinggi Yang mungkin bisa menghasilkan adsense per seribu tayangnya menjadi tinggi pula Otomatis penghasilannya menjadi besar per seribu tayang Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!